Intro Saya berada di Turki, negara Islam yang modern, demokratis, anggota G20. Menarik juga, Turki menjadi satu-satunya negara Islam yang menjadi anggota NATO. Juga ikut berunding atau menjadi anggota dari Dewan Eropa. Setara, sejajar, bahkan menjadi anggota negara Maju G20. Saya akan menggali kisah inspirasinya langsung dari Turki. Turki modern ini secara geopolitik sebenarnya mewarisi kerajaan Turki Ottoman atau Kesultanan Uthmaniyah. Di dalam bahasa Turki ada sebuah peribahasa lokal di kalangan kerajaan. Semoga ia sebaik Osman. Ini sebagai gambaran kuatnya pengaruh Osman I, pendiri Kesultanan Uthmaniyah. Osman I adalah anak Ertugrul yang diberi hadiah wilayah Eksi Kesir oleh Sultan Arslan karena bantuan Ertugrul dalam mengalahkan Kekaisaran Vincentium. Osman juga mendapat sebutan kara yang dalam bahasa Turki artinya hitam. Namun sebenarnya juga berarti keberanian. Legenda beliau semakin luar biasa ketika ada cerita Turki lama. Sebuah mitos bahwa Osman pernah bermimpi. Dalam mimpinya ia diinspirasi untuk menaklukkan semua wilayah-wilayah yang memang akhirnya menjadi wilayah Kesultanan Ustana Wiyah. Pada periode ini terlihat terbentuknya pemerintahan formal Uthmaniyah yang bentuk institusi tersebut tidak berubah selama 4 abad. Pemerintahan Uthmaniyah mengembangkan suatu sistem yang dikenal dengan nama Milet berasal dari bahasa Arab Milah yang mana kelompok agama dan suku minoritas dapat mengurus masalah mereka sendiri tanpa intervensi dan kontrol yang banyak dari pemerintah pusat. Ini juga salah satu kekuatan gaya kepemimpinan Osman. Mimpinya akan Turki Raya membuat dia punya keberanian dan semangat gairah yang luar biasa untuk menaklukkan wilayah demi wilayah. Dia sadar bahwa kemampuan terbatas maka setiap wilayah yang ditaklukkan dia jadikan teman dalam arti diberi hak otonomi untuk mengatur wilayahnya dalam satu kesatuan Kesultanan Ustmaniyah. Kalau di tempat lain ada orang berkata milikilah cita-cita setinggi langit maka di Turki saya mau katakan milikilah cita-cita setinggi balon. Kenapa? Karena di sini banyak balon yang naik sangat tinggi. Atau dulu orang bermimpi bisa terbang maka dibuatlah balon untuk terbang. Wow, ternyata bisa. Dari situ maka mimpinya semakin gila cita-citanya semakin luar biasa lalu muncullah mimpi mengenai pesawat, helikopter, pulang-alik semuanya berawal dari mimpi. Karena itu milikilah mimpi yang besar dan biarlah mimpi itu mengobarkan semangat dan gairah Anda seperti Osman. Sebesar mimpi Anda itulah sebesar gairah dan kekuatan Anda. Sebesar mimpi Anda itulah sebesar keberhasilan Anda. Jika Anda sadar punya kekurangan untuk mengejar mimpi Anda maka bangunlah tim sukses dari orang-orang terdekat Anda. Didik mereka, perlakukan mereka sebagai tim sukses baik itu anak, istri, karyawan, sopir, kongsi. Karena kalau Anda tidak memperlakukan dan menghargai mereka sebagai tim sukses maka saya percaya mereka akan jadi pengganggu. Bukan hanya pengganggu kecil, bisa pengganggu besar. Karena dalam hidup ini siapa sih yang membuat orang patah semangat, down, tidak bergairah lagi. Sering justru orang-orang terdekat. Orang-orang yang bisa mencapai pencapaian yang luar biasa semua memiliki tim sukses. Ada saatnya Anda secara pribadi goyah. Anda mulai tidak lagi mengejar impian Anda tapi tim sukses Anda belum mencapai impiannya. Maka mereka akan mengejar impiannya. Dengan kata lain, mereka akan mendorong Anda untuk tetap mengejar impian yang lebih tinggi. Itulah gunanya punya tim sukses. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Turki. Salam dasyat, luar biasa! Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.